Selamat pagi bosku kembali di Youtube channelnya kita yaitu Shepard Out Kali ini kita baru masuk nih guys Jadi kita incoming Bisa dilihat ya Belum kalian nonton video kita kali ini Kalian tonton dulu sinematiknya Kita baru masuk Toyota Rush tahun 2010 Dengan aksesoris yang cukup hedon parah loh Dikeras Toyota Rush SUV 100 jutaan Tapi kalian dapet aksesorisnya bukan kaleng-kaleng Dari velg SSW Itu sudah kelihatan mata berapa piece-nya Kenanya ya teman-teman ya Untuk di bagian mesin ini sudah di upgrade Pakai coil sama injektor tracing Jadi ini sudah kenceng ya untuk di tol Terus untuk nomor rangkanya gimana go Nomor rangkanya lengkap tidak ada masalah ya teman-teman ya Chasis aman tidak ada bekas tabraan Bisa dilihat dari bulhat atas Nah ini ya teman-teman ya Cua keb kondisinya Dan dia Biasanya kalau Rush yang kalian jumpai Itu kan dia pakai stang cup mesin nih Ini enggak sudah dikasih hidrolis Jadi sudah Enak banget lah Modifikasinya Betul-betul Perfeksionis Taraknya cakep ya SSW ya Terus untuk di bagian dalamnya kita intip yuk Dalamnya yuk Loh Dalamnya bos Sampai guys Nah ini ya bos Untuk interiornya kondisinya cakep banget ya Cakep pakai banget manai Nah ini interiornya Ini pintunya juga masih cakep Yang belakang kita lihatkan juga Loh 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 Interior masih blue through Asli bawaan Enggak di backlit sama orangnya Dari Awal barunya Belinya ini enggak di backlit ya guys Jadi bener-bener kondisi Masih kayak baru Seperti orang Enggak ngira ya teman-teman ya Padahal 2010 ini Kilometer ya Banyak ya 100 ribu itu ya oke lah Mobil pakai gitu Tiga baris ya teman-teman ya Ada job ketiganya Pelafon-pelafon gimana kok Pelafon Kalau di 7 Autosport Barang-barang harus pilihan Wajib Jangan yang dikasih yang Busuk-busuk kayak gitu guys Lampu pelafon sudah diganti Full LED putih Pro 7-nya aja Kalian teman-teman Nanti tak shootkan di sinematiknya Warna birunya Dengan lampu Yang terang Pro 7-nya itu Wih dia habis Sekitaran ya mungkin 10 masuk itu ya teman-teman ya Masuk ya Karena dia perlu custom juga Di headlampnya Nah untuk tampak Bagian depannya Grill-nya ini loh teman-teman Sebentar Ini tak coba tutup ya teman-teman ya Jadi grill-nya ini tampaknya sudah model yang Versi yang baruan ya Beda kalau yang 2010 kan Grill-nya dia belum yang baru Ini sudah di upgrade Ini yang dulu sempat tayang di 7 Autosport Yang owner yang minta Di videokan lagi Nah ini ada lampu ambient ya Kayak tadi ya Sekarang kita coba jalan yuk Gimana sih sensasi 100 jutaan Tapi kalian bisa Bawa ulang SUV 3 baris Kokil enggak sih Nah ini posisi ketika aku start engine Cold start dulu ya teman-teman ya Ini kan sudah panas tadi Kenal pot dia sudah pakai racing ya teman-teman ya Cuma mesinnya Ini belum pernah dibongkar sama sekali ya bos Jadi mesin kalian enggak perlu khawatir Mungkin cuma ganti bus Apa ya Coil Coil sama injektor Racing Jadi untuk performa di jalan tol Ini sudah cukup oke lah Yang Ini kestirnya juga Kondisinya Enggak anu ya Kelihatan ya Ini masih ori nih Belum di backlit ya Kelihatan kok jahitannya Kalau backlitan dia kelihatan banget sih Ini sudah di model yang ada tombol-tombol Kalau kalian tahu Itu yang Rush 2010 itu enggak ada guys Kita coba kaki-kaki yuk Coba kasihnya dulu guys Oh window auto normal Atasnya Aik Mantap ya Ampak Cek dikit Gak usah lari banget ini Metik-metik Normal Aman Kita coba Satu putaran aja ya Teman-teman ya Jadi ini waktunya Kita enggak Terlalu banyak Kita nyobain ke teman-teman Meskipun singkat Tapi detail Penjelasannya itu Kita detail juga sih Nanti untuk spek Variasinya Kalian tonton di A&D videonya ya Nanti tak Cantumkan ya Spek Variasinya itu apa aja Dari grill Lampu Custom Headlamp juga Terus Lampu Plafon Ambient light Audio Ini sudah audio ya Android Sudah bisa Jedak-jeduk Jedak-jeduk Sobos ingin Jaluk Jedak-jeduk Kita puter sana aja Terdepan Mantap ya Kondisinya Cua keparah Ini mobil Taknya cat Ini mobil Untuk posisi Ano Gak ada bunyi ya Kaki ya Ini BBMnya Kalau kalian Mau pakai Pertalet Itu Juga bisa Cuma Ownernya ini Eman guys Jadi Dikasihlah Pertamak ya Teman-teman ya Jadi Pertamak ini Bosku ya Dan memang Bukan barang yang Ecek-ecek ya Bosku ya Coba tarikannya Ya Bos Orang-orang Sampai Nole-nole Itu guys Kan gemah Ini suaranya Ngebas Tapi Ulem Ulem Jadi Ngebasnya Itu Nggak Sakit Di kuping Biasanya Ada yang Ngebas Tapi Sakit Kuping Pusing Terima kasih Terima kasih sudah menonton!